Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ada di kebun alpukat di daerah dan ini ada buah R1 Rifai Rifai 1 yang buah pertama dan nampak disini bekas pertempuran melawan lalat buah tapi lumayan ini sudah matang dan akan kita tes rasa buah pertama di usia dua tahun seperti apa weh lumayan untuk buah pertama lumayan kuning sudah nongol minyaknya seratnya sudah mulai berkurang jauh dibandingkan yang pertama dulu namun sepintas kayak masih berair kita tes rasa coba gimana rasanya Hai ini bekas lalat buahnya Hai kelapa muda gimana manisnya sudah nendang belum belum maksimal ya Terus yang dibanding dengan itu Pak dengan ini yang mana yang dulu dari Bismillahirrahmanirrahim dari apa enggak turunnya nendang hmm ini masih ada airnya tapi kalau ini nanti naik grafiknya naik kemarin waktu yang kita buka pertama itu kadar airnya masih banyak ciri kadar air itu ketika dimakan belum ditekan udah pecah duluan nah kalau ini harus ditekan ya kan jadi harus ditekan dulu nah nanti ketika ini udah usia tiga tahun empat tahun dorongnya agak agak kenceng baru pecah terus di ujungnya manis sama eh rasa khas alpukat R1 nya itu udah mulai nongol manis dan beralkohol agak rasa apa semu pahit apa gimana itu rasa alkoholnya kalau versi saya kalau gurihnya belum belum ini ya manis lah manis gurihnya sudah mulai ini tapi manis tuminan manis ya warna kuningnya nih coba lagi warna kuningnya sudah sudah oke warna kuningnya terus kemudian mudah dikupasnya sudah oke dan ini cenderung kalau basah ini bicara basah ini kalau kemarin 50-40% kalau ini 70% seratnya masih ada seratnya masih ada belum tuntas dan ini buah buah pertama dari alpukat R1 usia 2 tahun dan saya yakin ketika nanti masuk di usia 3 tahun ini serat yang di pinggirannya akan hilang kemudian eh kadar airnya akan berkurang ini akan menjadi kering dan kuningnya sekarang sudah mulai nongol ya warna kuningnya walaupun belum belum kuning sekali ya ini botol botol kopi saya warna kuningnya bisa dibandingkan nah ini dan memang lalat buahnya nggak sampai merusak ke dalam nah ini lalat buah karena kandungan airnya masih agak tinggi namun ketika nanti kadar airnya berkurang ini lalat buah tidak akan sampai merusak daging tapi nempelnya nggak masih lama ya nempel ininya rasa alpukatnya nah ini ini warna dari alpukat R1 panenan buah pertama nah ini bekas-bekas pisau bukan serat alpukat tapi ini bekas pisau namun memang masih ada seratnya belum sempurna ini belum matang belum optimal nah ini kita coba kupas dan sempurna kulitnya tebal mudah dikupas dan ciri khas alpukat mentega yaitu ketika diselimuti oleh warna hijau warna hijaunya semakin tua usia tanaman semakin nongol warna kuning maupun hijau tuanya dan ini usia masih 2 tahun jadi nggak usah berkecil hati ketika nanti sudah masuk di usia 3 tahun ini akan lebih optimal nah kita lihat ini nah seperti ini ini serat serat dari buah yang belum sempurna namun ini bekas pisau bukan serat coba kita patahkan nah ketika kita bisa patahkan seperti ini dan ini kita lihat kandungan airnya sudah mulai berkurang kalau kandungan airnya berlebih tentu buah ini tidak bisa dipatahkan tetapi hancur dan ini tergolong kering kita lihat di ujungnya lembut manisnya nendang semanis masa depan rupanya serat itu ada di ujung biji ada di ujung buji dan ketika ini kita makan seratnya tidak mengganggu tidak ada serat testimoni hasil dari tanaman kita sendiri di kebun panjalu ciamis di DPR 800 R1 atau rifai 1 dengan bobot buah up 500 gram telah menunjukkan kualitas yang secara grafik sudah mulai meningkat hari ini tepat di usia 2 tahun lebih April Mei Juni lebih 3 bulan jadi 27 bulan dari tanam dan ini buah pertama dengan menghasilkan buah yang sedikit kadar air rasa sudah nendang rasa mentega manis gurih dan berminyak hanya saja memang sedikit berair dan seratnya masih nampak namun ketika dimakan serat itu tidak tidak banyak mengganggu karena serat yang mengganggu hanya di ujung ini hanya di ujung perakaran dari biji alpukat dan ini adalah kali kedua buah alpukat yang kita icip dari pohon R1 karena pada usia 1 tahun setengah yang lalu di bawah 2 tahun ini sudah mulai berbuah atau buah stress kalau orang Jawa bilang buah paes buah yang memang bukan karena waktunya berbuah tapi karena faktor eksternal yaitu stress stress air atau mungkin faktor lain nah ini yang real buah memang sudah pohon tersebut sudah waktunya masuk ke masa generatif dan ini hasilnya di buah generatif pertama seperti ini jadi kami punya keyakinan bahwa tahun ketiga nanti ketika R1 ini berbuah maka peningkatan akan terjadi di kadar air jadi kadar airnya akan berkurang sehingga kandungan minyaknya dia akan lebih nongol bisa kita lihat bisa kita lihat di sini ketika kita nah ini ini bisa seperti ini bukan karena air tapi karena oily atau kandungan oli yang tinggi kandungan minyak yang tinggi nah itu seperti itu ketika kita ambil seperti ini maka inilah buah alpukat ini mengandung minyak yang tinggi dan ini salah satu alpukat yang kami referensikan untuk kita budidayakan di 800 DPL daerah dengan ketinggian medium ini sangat cocok di dataran anda oke lebih bagus so terus kembangkan alpukat-alpukat terbaik dan lakukan upaya untuk peningkatan teknologi buah sehingga secara nasional nanti kita akan menghasilkan buah-buah alpukat terbaik sehingga di kemudian hari Indonesia akan menjadi lumbung alpukat dunia dan kami sampaikan bahwa Panjalu mendaftarkan diri untuk menjadi sentra alpukat terbaik nasional salam kami dari petani alpukat di Panjalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terbaik terbaik di